Oh ya sih bagi teman-teman yang mau top-up game yang pasti ya legal aman dan terpercaya langsung aja menuju ke www.sunscapegamingshop.com jadi disitu tersedia banyak sekali top-up game maupun aplikasi yang ada di Playstore yang pastinya ada Viva Mobile caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kalian klik misal Viva Mobile langsung kalian pilih metode login misal Facebook terus pilih nominal top-up misal 12kbp disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank beri disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 terus kalian masukkan nomor WA teman-teman terus langsung aja beli sekarang sangat mudah ya atau teman-teman langsung saja lewat WA itu juga sancet-sancet langsung aja kalian WA ke nomor ini nah itu langsung saja saja atau pilih metode yang lain lewat di Instagram itu ke atsunscapegamingshop disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top-up game-game mobile Oke langsung saja kalian top-up ke sunscapegamingshop langsung saja kita menunjukkan video cuy oke cus oke Hello saudara-saudara berjumpa di channel Borkor Ato Nyo Hei apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini disini kita akan bermain game Viva dua-dua mobile mobile version lagi cuy untuk konten kali ini disini kita akan merekomendasikan pemain lagi cuy untuk pemain-pemain TOTY pemain-pemain tim of the year yang masih layak dipakai masih GG banget di head-to-head atau H2H atau satu lawan satu atau SLSW Oke walaupun pemain-pemain ini sudah kalah OVR dengan pemain UTOTY tapi secara gameplay mereka masih bisa bermain cuy masih bisa bersaing ya di H2H atau head-to-head cuy mantap banget sih ini pemain-pemain coy langsung saja disini kita menuju ke pasar karena saya sudah memantau pemain-pemain terbaik yang ada di event TOTY nya cuy walaupun udah muncul ultimate nya ya ini pemain masih bisa dipakai masih meta ya oke langsung saja disini ini posisi STD kita langsung posisi ST di sini saya ngasih taunya itu dibawah OVR 108 jadi 109 enggak saya masukkan karena yang 109 memang bagus-bagus jadi 108 kebawah Oke let's go ini dia yang pertama ada Oliver Giroud, Gabjes, Martinez, Oseman, Vlahovic Oke untuk striker-striker ini memiliki keahliannya masing-masing seperti Giroud ini cuma bisa bola-bola atas bola-bola bawahnya dia susah banget banget karena ya wikinya bintang 4 terus skill muka juga bintang 3 jadi susah untuk gojek-gojek tetapi dari segi sundulan ini ngeri banget sih 142 sundulannya sih oke tinggal pada 192 ini buat sundulan sih ngeri banget punya red penyundul gua jadi ini dominan di bola-bola atas seperti meta sekarang kan bulan-bola atas cuy oke setelahnya untuk Gabjes untuk teman-teman yang cari striker-striker lincah striker-striker bulat bawah Gabjes ini bagus banget cuy itu tendangannya ngeri ya SB nya menendang lagi cuy ini tendangannya keras banget si Gabjes Banyak yang pakai juga sampai viva-champ ini Gabjes ya saya ada si Martinez ini Martinez bagus banget 5 star 4 star jadi bisa lane chain SB nya striker kedua otomatis akan diincah banget ini ngeri banget sih Martinez bagus ya biasanya untuk Oximen nah ini ada striker yang lagi naik down sekarang dia penggulannya dari kecepatannya aja kecepatannya dia kencang banget kekuatan sundulan dan juga lumayan memiliki penyundul kuat dan penggiri bulan cepat ini bagus banget ya cuma kekurangnya skill move nya itu bintang tiga jadi nggak bisa lain-lain cuma bisa pakai roulette sih bisa muter itu ya kayak ada ada siflah obik ini sayangnya lebih punya bintang eh skill punya bintang tiga juga bintang empat mantap ya SB striker kedua ini game lainnya mirip-mirip sama Oximen menurut saya 11-12 sama si Oximen jadi eh mau gue dipilih yang mana kalau saya dari kesemua ini saya lebih mencukai seorang Martinez dia 5 star 4 star eh 5 star 5 star juga bisa lane change kaki kanan kiri bagus jadi menurut saya Martinez terbaik di antara mereka-mereka saya ini Oke saya posisi left wing atau sayap kiri disini ada nih marbara biru by love ada rafael leau adiknya Ronaldo Son Yunmin dan Vinicius Junior Oke ini mereka semua bagus banget jujur aja bagus banget bagus banget semuanya nih minus minusnya itu agak kurang tetapi dari keempat ini saya milih Son Yunmin ini dia lebih stabil aja nggak tahu kenapa kalau diadu badan sering menang jujur season ya terus Vinicius nomor dua nomor tiga empat saya milih si rafael leau sih walaupun dia punya bintang empat tapi disini speednya dia ngeri banget 145 144 ini 11-12 sama si Vinicius berapa tahu bentar nah kan cuma selisih satu bro sih di kecepatan springnya ya ini Vinicius rafael leau bagus banget apalagi dia didukung dengan bodi yang kuat terus tinggi badan yang lumayan Oke mempunyai tetap mengiring bola cepat juga mantap sih rafael leau ya saya juga penasaran sih apakah dia sebagus itu ya kayak untuk RW disini ada dua aja dan Deusman dembele dan salah Oke disini pasti saya milih si salah sih untuk dembele buat super-super aja ya kalau the best masih mau salah tuh mantep sekali ya guys hanya untuk CAM disini ada tiga pemain yang pertama ada Antonio Griszi Baikir dan Odegaard Oke disini untuk Odegaard dia kekurangannya cuma dari segi stamina aja karena untuk pemain-pemain cam itu stamina nya terkerasnya itu cepat banget sih saya dia kadang baru define juga ya Oke hanya untuk nah si Griszi Griszi ini juga bagus banget ini mirip-mirip sama yang TOTC cuy tapi bagus tadi nih dibanding yang TOTC statisinya bagus banget cuy Oke saya ada si Nabil Fekir Oke untuk Nabil Fekir ini dia yang diunggulkan itu dari segi giring bola nya dia lincah banget cuy apalagi didukung dengan SP atau skill boost yang giring bola itu bagus banget cuy Oke next untuk posisi LM LM disini ada dua pemain aja ada si Vlahovic eh si Mane dan si Ivan Perisik Oke dari kedua ini saya pasti memilih Mane cuy saya masih memilih Mane ya walaupun si Perisik ini juga bagus banget cuy bagus banget ini SB nya sama cuy kecepatan ya Jadi untuk crossing-crossing dia pasti bagus banget cuy oke untuk CM disini ada empat pemain juga ada Milan Kovic Savick, Petri, Jude, Bellingham, dan Vovana oke dari kesemua ini saya pasti memilih Milan Kovic Savick dan Bellingham dua di duitin cuy hanya CM itu enggak mungkin CM cuma satu itu enggak mungkin pasti dua ya Jadi saya akan merekomendasikan Bellingham dan Savick Oke selanjutnya untuk RM disini ada ada dua aja yaitu Diaby dan Bernardo teman-teman pasti udah tahu saya akan memilih siapa yaitu Bernardo Silva sih ini SP nya giring bola licin banget lincah banget di bodi enggak gampang jatuh sih Oke saya saja untuk Mausa Diaby, Mausa Diaby juga ini bagus banget kecepatan sebenarnya 141 eh akselerasinya 141 kecepatannya 131 ini ngerik wajibu mantap ya Oke selanjutnya untuk posisi CDM nah ini agak sulit cuy CDM cuma ada dua yaitu Ruben Dias dan Marty eh si Kasimiro itu bagus banget sih hasilnya Oke selanjutnya eh yang terbaik disini saya pilih Kasimiro jujur aja Gamernya lebih bagus lagi ya Oke next di sini posisi LB untuk posisi LB disini ada dua pemain aja yaitu Alfonso Davies dan Deo Hernandez Oke dari semuanya dari sista titik saya memilih si Davies saja lah sih Davies saja ya dari dukung dari SB nya yang pes pasti kencang banget larinya jujri si Davies jujur Oke saya nyatuh Rb disini ada si Asrabah Kimi Tok enggak ada yang lain jujur karena memang yang terbaik adalah Asrabah Kimi di event TOTG sekarang Oke next posisi yang tanya yaitu gol kibar atau GK Oke disini ada tiga pemain saja yaitu ada si Bono Alisson dan Martinez Oke dari semua ini saya paling merekomendasikan si Alisson Oke Alisson ini gameplaynya bagus banget asli jujur keren ya Oke ya mungkin itu aja rekomendasi pemain TOTG yang dibawah 108 tapi masih Oke dicoba di head-to-head di bisa refer atau SLS atau satu lawan satu Oke ya Jangan suka pada video kali selanjutnya subscribe akan teman-teman tidak Sampai jumpa di video selanjutnya subscribe ya